Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang baik hatinya Agama itu sebenarnya cinta Cinta itu menjadi core diskusi manusia sepanjang peradaban Alam semesta ini juga sendiri tercipta katanya karena cinta Allah kepada Muhammad Kalau bukan karena cintaku kepada muhai Muhammad Maka alam semesta ini tidak diciptakan Kalau bicara cinta itu bentuk yang paling primitif itu adalah Hanya cinta diri sendiri hanya memikirkan diri sendiri itu ego yang paling kuno paling primitif Jadi semuanya tentang aku kalau makan biar perutku kenyang Kalau kerja biar aku punya uang semuanya tentang aku enggak ada tentang orang lain Itu cinta apa namanya instingnya masih bersifat sangat hewani Begitu berkembang sedikit level cinta itu sudah berubah menjadi kata Bukan lagi aku melainkan kita Itulah fungsi keluarga Sebenarnya kenapa kita disuruh berkeluarga Supaya hidup ini mengalami perluasan cinta Dari bicara aku untukku demi kepentinganku Tapi sudah berubah demi kepentingan kita Demi keluarga Demi anak istri dan sebagainya Jadi kita sudah bekerja Sudah melampaui batas-batas ego pribadi Melainkan sudah masuk kepada tahapan berpikir lebih luas sedikit kepada orang-orang di sekeliling kita Termasuk juga cinta yang mengalami perluasan tentang kami Kami itu sudah masuk bicara wilayah aristokrasi Untuk organisasi kita Untuk kelompok kita dan macam-macam Artinya sudah melampaui diri sendiri Sudah berbicara kepentingan pada level bersama Kalau lebih tinggi lagi itu cinta sudah pada konteks masyarakat Kita tidak lagi bicara tentang kita bersama Tapi berbicara tentang masyarakat kita Jadi ada kelompok lain di luar diri kita yang harus kita perhatikan Oke Jadi itu cinta yang sudah lebih tinggi Kita gabungkan semua energi dalam satu partai, golongan, organisasi dan keluarga Lalu kita bawa keluar ke masyarakat kita Kita berpikir tentang mereka yang di luar sana Itulah kenapa kita berselawat kepada nabi dan keluarganya Karena Muhammad mengumpulkan keluarganya itu menjadi sumber energi untuk berpikir bagi masyarakat di luar sana Bersama sahabatnya juga begitu Jadi bersama-sama berpikir pada konteks di luar mereka kepada umat Itu level cinta pada level ketiga Jadi ingat level pertama berpikir tentang diri sendiri Yang kedua tentang kita Yang ketiga adalah tentang mereka Tentang masyarakat, tentang orang-orang di luar kelompok kita Apakah ada yang lebih tinggi daripada level tiga cinta ini? Jelas ada Yaitu berpikir tentang semesta raya Tentang Tuhan Jadi kita tidak lagi bekerja atau menumpahkan segala energi kita untuk berpikir diri Kelompok ataupun masyarakat Tapi semuanya kita arahkan untuk mencintai dia Yang maha besar, maha tinggi, maha segala-galanya Karena itulah cinta tertinggi adalah cinta kepada Tuhan Melampaui sekat-sekat cinta pada level di bawahnya Itulah inti agama Mengenal Tuhan, membawa cinta yang besar Karena dari dialah sebenarnya hakikat kita memperoleh berbagai kekuatan cinta ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!